Intro Oke lor selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Triswanji channel Dimanapun sahabat berada Oke masih kembali lagi dengan saya Sahabat ya di channel ini Dan pada kesempatan pagi ini Saya akan melakukan penanaman rumput odot Karena saya sudah membuatkan bedengan Atau gulutan seperti ini Nah ini bisa melihatnya sendiri Untuk gulutannya ini kurang lebihnya ada 3 baris Nah seperti ini Ini kurang lebihnya ada 3 baris Saya sudah membuatkannya kemarin Dan yang satu ini baru kemarin Sahabat kemarin sore Nah seperti ini sahabat ya Tapi ini belum selesai Untuk yang sebelah sana itu Nah yang sebelah sana itu sahabat ya Yang ini yang ada rumputnya ini Ini belum saya Congkel atau saya dongkel lagi sahabat ya Untuk yang sebelah sana juga Dan kita akan melakukan penanaman Nah jadi ini bibit yang kemarin Yang kita rendam itu sahabat ya Jadi bibitnya seperti ini Ada yang sudah keluar tunasnya Walaupun kecil Nah seperti ini sahabat ya Dan juga ada yang belum keluar Nah jadi seperti ini sudah tumbuh Jadi untuk sekarang Ini langsung akan saya lakukan penanaman Sahabat ya Tapi sebelum itu Alangkah baiknya Buat sahabat Triswanji Yang sekiranya belum subscribe Silahkan bisa di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan Lonceng notifikasinya Sahabat ya Supaya saat channel ini mengupload video Sahabat adalah orang yang pertama Melihat video uploadan dari channel ini Oke Ini saya Sudah membawa bibitnya sahabat ya Dan saya akan langsung melakukan penanaman Kita awali dari sebelah Barat sini dulu sahabat ya Nah ini Kita taruh disini untuk bibitnya Untuk penanamannya Usahakan untuk Robohnya nanti Untuk rumputnya yang kita tanam Atau steknya itu robohnya Ke barat seperti ini sahabat ya Di sana timur Dan di sebelah sini adalah barat Sehingga saat kita menanam Untuk steknya atau bibitnya Itu agak Mering seperti ini sahabat Nah seperti ini sahabat ya Kenapa seperti ini Ini ada Apanya itu sahabat ya Ada tekniknya sendiri Jadi saat sahabat menanam Stek ini Nah seperti ini Atau meringnya ke arah barat sini Maka untuk matahari pagi Sahabat ya Matahari pagi kan Terbitnya dari arah timur Sahabat ya Sehingga untuk matahari pagi itu Langsung bisa menyinari Stek yang kita tanam Sahabat ya Beda halnya Kalau kita menanamnya Robohnya ke arah timur Jadi robohnya itu harus Atau usahakan sahabat ya Usahakan ke arah barat Seperti ini Nah ini Jadi saat matahari terbit Maka sinarnya yang pagi hari Akan langsung Mengenai Stek tersebut Sahabat ya Tapi kalau Robohnya ke arah timur Nah ini robohnya ke arah barat Sahabat ya Seperti ini Tapi kalau robohnya ke arah timur Seperti ini Maka untuk Sinar matahari pagi Itu kurang bisa Mengenai seluruh Bagian Steknya Sahabat Jadi yang terkena itu Paling nggak ya Cuma Ujungnya ini Sahabat ya Yang lainnya Yang sebelah sini Itu biasanya akan Tersinari setelah Pukul sebelasan Sahabat Jadi Alasan itulah Saya Memeringkan Stek ini Ke arah barat Supaya Bisa terkena Sinar matahari pagi Sahabat ya Karena sinar matahari pagi Itu sangat baik Terhadap Tubuh kita Maupun terhadap Tanaman Jadi seperti ini Sahabat ya Dan untuk cara penanamannya sendiri Karena berhubung Ini tanahnya yang sebelah sini Agak gembur Sahabat ya Dan basah Karena semalam Habis Atau kemarin sore Habis Turun hujan Dan cukup Membasahi tanah ini Jadi saya Tidak melakukan Yang namanya Pencoakan Sahabat Biasanya Kalau tanahnya keras Itu harus kita Coak Pakai cangkul Atau apa Sahabat ya Oke Jadi untuk penanamannya Sahabat Kita langsung Melakukan penancapan Saja Sahabat ya Dan kita harus hati-hati Karena disini sudah Tumbuh tunas Sahabat ya Kita harus pelan-pelan Untuk menancapkannya Supaya untuk mata tunasnya Tidak banyak yang putus Atau Akarnya tidak banyak yang putus Sahabat ya Jadi seperti ini Kita tancapkan saja Seperti ini Apabila dirasa ini Masih kurang dalam Seperti ini Sahabat ya Nah kita bisa Timbun pakai Tanah Seperti ini Sahabat Nah seperti ini Sahabat ya Oke Jadi ini satu Sudah kita tanam Jadi tanamnya cukup Simple saja Sahabat ya Seperti ini Dan agak Mering ke sebelah Barat Apabila Mataharinya Masih di sebelah Timur Sahabat ya Supaya saat Matahari pagi Bisa Menyinari Rumput ini Terus kita akan Ambil bibit lagi Yang kedua Kita kasih jarak Sahabat ya Kurang lebihnya itu 50 cm Atau setengah meter Sahabat ya Lebih Panjang Atau jaraknya Lebih jauh Juga lebih bagus Sahabat Karena apa Supaya nanti Saat Daunnya tumbuh Itu rumputnya Tidak saling berdekatan Atau berhimpitan Daunnya Sahabat Karena kalau daunnya Semakin berhimpit Maka Untuk sinar matahari Pagi itu Kurang bisa Menyentuh Untuk bagian bawahnya Sahabat Karena terhalang Oleh daun Jadi seperti ini Sahabat ya Ini yang kedua Kita tancapkan Kurang lebihnya Kita kasih Jarak Sekitar 50 cm Sahabat ya Nah ini Oke disini Kita tancapkan saja Sama Seperti yang pertama Apabila kurang dalam Bisa kita lakukan Penimbunan Seperti ini Sahabat ya Nah ini agak Mering Sip Ini yang ketiga Kita kasih jarak lagi Kurang lebihnya Setengah meter Seperti ini Dan sebelum menanam ini Sahabat ya Usahakan Sahabat berdoa dulu Supaya Rumputnya Nanti bisa Tumbuh subur Sahabat ya Nah seperti ini Nah oke Seperti ini Sahabat ya Ini sudah Tiga Satu Dua Dan tiga Ini untuk Yang keempat Nah jadi Seperti ini Sahabat ya Jadi seperti ini Ini karena Tanahnya Gembur Sahabat ya Atau Tanahnya Basah Apabila Tanahnya Kering Itu Kalau ditancapkan Sulit Sahabat Dan kita harus Membuat Cowakan Sahabat ya Nah seperti ini Sahabat Ini sudah Ini sudah Empat Sahabat ya Jadi nanamnya itu Cukup simple sekali Saya kira Saya kira Sahabat juga Pasti bisa Sahabat ya Nah ini Dan ini Kalau Semuanya Yang ada Di sini Kita nanti Buat bedengan Dan kita Lakukan Pencangkulan Untuk Bibit Segini Ini Kayaknya Cukup Untuk Dua bedengan Sahabat Bahkan ini Mungkin bisa Kurang Sahabat ya Masih kurang Nanti kita Akan Ambilkan Lagi Sahabat Kita potongkan Yang baru Oke Jadi untuk Cara penanamannya Seperti itu Sahabat ya Cukup Simple Cukup Mudah Dan Praktis Insya Allah Sahabat semuanya Juga pasti Bisa Karena Nanamnya Cukup Mudah Sekali Seperti ini Saya ulangi Sekali lagi Kita Kasih Jarak Kurang Lebihnya 50 cm Lebih Jauh Atau Lebih dari 50 cm Juga Malah Lebih Bagus Sahabat Oke Jadi Seperti ini Kita Huruk lagi Pakai Tanah Seperti ini Sahabat Mudah-mudahan Ini Bisa Tumbuh Subur Sahabat Sehingga Kita Nanti Bisa Memanennya Kembali Oke Jadi Seperti ini Sahabat Saya Tanam Lagi Seperti ini Oke Ini sudah Enam Sahabat Cepat Sekali Satu Dua Tiga Empat Lima Oh Satunya Yang itu Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Oke Terima kasih Untuk video kali ini Saya rasa cukup Sampai disini Sahabat Apabila Nanti ada Sahabat Yang bertanya Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Di bawah Dan apabila Sahabat Menyukai Video ini Jangan lupa Di like Comment Dan Subscribe Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hiswanji Channel Terima kasih Terima kasih telah menonton!